Mahkamah Agung memperberat hukuman pengacara Oto Cornelis Kaligis dari 7 tahun menjadi 10 tahun penjara setelah permohonan kasasinya ditolak. Kaligis merupakan terpidana kasus dugaan suap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Sumatera Utara. Oto jadi tersangka bersama dua hakim lainnya dalam rangka mengamankan perkara yang menyeret Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dalam kasus korupsi dana bansos sumut. Di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta, Kaligis difonis 5,5 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta rupiah subsidir 6 bulan kurungan. KPK tidak terima fonis itu dan mengajukan banding ke pengadilan tinggi Jakarta. Hukuman bagi mantan politisi partai Nasdem ini bertambah di tingkat banding menjadi 7 tahun penjara dengan jumlah denda yang sama. Anggota Majelis Hakim Kasasi Krishna Harahap menginformasikan bahwa ada kabar terkait hukuman Kaligis yang diperberat menurut Krishna. Selain dihukum 10 tahun penjara, Kaligis juga harus membayar denda senilai 500 juta rupiah subsidir 6 bulan.